Jenazah Eli Sujarwo, warga desa Lubu Keranji, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Ia ditembak warga karena dituduh mencuri sepeda motor. Awalnya korban yang akan menuju kebun karetnya, melihat sepeda motor yang terparkir milik salah satu warga. Kemudian para pelaku menghampiri korban dan menuduhnya mencuri. Korban dan pelaku sempat terlibat keributan hingga pelaku menembak korban. Korban ditemukan keluarganya dan langsung melaporkan ke polisi. Jadi sementara berdasarkan hasil laporan warga kemarin, kalau ada kejadian pengeroyokan ataupun penembakan ini, diduga korban merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Sementara itu kejadian ini kita terima laporannya dan pelaku-pelaku yang diduga melakukan penembakan ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Pores Banyuasin. Sementara ini masih berjumlah tiga orang. Saat ini polisi sudah menangkap tiga pelaku yang masih diperiksa di Pores Banyuasin.